Pesan Garuda Asia juara di ajang Piala AFF U16 2022 ini membuat Menteri Pemudaian Olahraga Zainuddin Amali berniat memboyong seluruh pemain ke Istana Negara. Ya, sementara itu Iqbal Guijangge dan kolega juga mendapat bonus berlimpah dari PSSI sebesar 750 juta rupiah. Keberhasilan tim nasional Indonesia U16 menjadi juara Piala AFF U16 2022 membuat para pemain Garuda Asia mendapat bonus berlimpah. PSSI memberikan hadiah total sebesar 750 juta rupiah bagi Andrika, Fatur, dan kawan-kawan. Sebelumnya anak Asubi Masakti telah lebih dulu diguyur bonus 100 juta rupiah ketika berhasil menjadi juara grup A. Setelah itu hadiah berikutnya ditambah lagi 150 juta rupiah ketika mengalahkan Myanmar di semifinal. Dan terakhir PSSI memberikan 500 juta rupiah. Usai Garuda Asia mengandaskan Vietnam pada Laga Pamukkas Piala AFF U16 2022. Selain itu kesuksesan yang direi para pemain tim nasional Indonesia U16 ini membuat Menteri Pemudaian Olahraga Zainuddin Amali berniat membawa seluruh skuad Garuda Asia ke istana negara. Mempora akan mengupayakan seluruh pemain bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo pada upacara peningkatan kemerdekaan 17 Agustus 9-an. Gelar Piala AFF U16 2022 ini sejatinya menjadi kado spesial bagi negara menyambut hut kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Terima kasih.